Pemirsa kerugian akibat terbakarnya truk di res area tol Kalianda, kilometer 20, kejamatan Kalianda, Lampung Selatan, mencapai 400 juta rupiah. Kandit Laka Polres Lampung Selatan, Ibtu Dixon Wilson Warigi, mengatakan kerugian baterai berupa satu unit truk Fuso BE8584cc warna hijau milik CV Sinar Indah. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, saat tadi kita telah tersambung bersama wartawan Tribun Lampung, Rekan Dominius Desmantri yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, Rekan Dominius Desmantri. Baik, Rekan Justina dan juga Tribuners, telah terjadi kebakaran pada truk bernomor polisi BE8584cc warna hijau milik CV Sinar Indah di res area tol Kalianda, kilometer 20, kejamatan Kalianda, Lampung Selatan, pada Selasa, 6 Februari 2024 kemarin sekitar pukul 7.15 pagi hari. Menurut Kandit Laka Pelantas Polres Lampung Selatan, Ibtu Dixon Wilson Warigi mengatakan, saat itu truk tersebut berjalan dari arah tol Bakoini Selatan menuju ke Gudang Tembesu, Teluk Betul Selatan, arah Bandar Lampung, sekitar pukul 6.40 pagi hari. Lalu selanjutnya truk tersebut masuk ke dalam rest area kemudian 20A untuk mengisi saldo etol. Dan saat itu sopir truk sempat berhenti di rest area untuk pergi ke kawan mandi untuk membuang air kecil. Lalu setelah selesai membawa air kecil, sopir truk tersebut menuju ke kendaraannya. Lalu setelah kemudian kernet truk tersebut melihat ada api dan langsung mengabari temannya yang sopir tadi. Lalu menurut keterangan dari kernet truk tersebut, ia melihat sumber api berasal dari bagian depan mobil atau bagian kepala truk tersebut. Api langsung cepat membesar dan membakar bagian depan mobil. Kemudian api langsung membesar dan membakar bagian truk lainnya. Ia dibantu dengan warga dan juga sopir-sopir yang ada di lokasi mencoba memadamkan api dengan apar kecil dan kain basah. Namun karena api sudah kandung membesar sehingga ia menelpon pihak tol untuk segera menghubungi pihak Damkarmat Lampu Selatan dan juga pihak kepolisian. Lalu pihak Damkarmat Lampu Selatan sampai di lokasi sekitar pukul 7.47 WIB dengan menerima satu mobil pemadam dan juga tujuh orang petugas. Lalu sekitar pukul 7.58 WIB kemarin api berhasil dipadamkan. Lalu pihak kepolisian memasang garis polisian untuk mempermudah penyelidikan lebih lanjut. Untuk identitas sopir sendiri bernama Aldiastu Surandalu, warga dosen Totohado II, Desa Jati Baru, Kecamatan Jumita Lampung Selatan. Untuk total kerugian akibat kebakaran truk tersebut diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Begitu Rekan Ustila. Kita terima laporan jam 7.20 ya bahwa telah terjadi kebakaran sebuah mobil truk ya di kilometer 20 pasnya di rest area. Kami terima laporan dari petugas tol bahwa telah terdapat kebakaran mobil yang diduga terjadi konsulating listrik akibat sikring yang sudah tidak standar lagi. Berdasarkan laporan tersebut kami meluncur untuk melakukan pemadaman. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kerugian ditaksir kisaran 500-400 jutaan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.